Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di channelnya Ridwan Tempat sharing Oriflame, berbagi tips trik dan juga tutorial Di kepo atau kenal produk Oriflame kali ini Aku mau membahas salah satu parfum Oriflame lagi nih Parfum yang baru banget launching di bulan Februari kemarin Apalagi kalau bukan, Amber Elixir Mystery Nah, kemasannya mungil banget ya seperti ini Kecil ya, nanti kita buka seperti apa sih isinya Aku udah cobain parfum ini sekitar satu mingguan Dan yuk kita coba review parfumnya Sebelumnya, untuk kalian yang mau nyobain parfum ini Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya Bebaskan sensualitas dalam diri dengan UD Parfum Premium ini Amber Elixir Mystery menguak rahasia dari batu berharga amber merah Dari Laut Baltik Yang memesona dan penuh keindahan sensual Dikombinasikan dengan bunga red rili yang langka Wangian ini diciptakan oleh sang master parfumer Untuk memesona, menggoda, dan mengejutkan Eksotis dan misterius Dengan bisikan penuh daya pikat feminim Kita bahas dulu yuk Dari kemasannya Oke Nah, di depan ini Depan kemasannya pastinya ada nama parfumnya Amber Elixir Mystery Eude Parfum Jadi parfum ini masuk ke jenis atau kategori parfum EDP Eude Parfum Yang biasanya tahan 4-6 jam Jadi tahan lama banget ya guys Dan itu juga tergantung pemakaian Bahkan nih, aku cobain itu wanginya bisa sampai seharian Kemudian Ada lagi nih, di sebelah pinggirnya Ini tuh ada label halal dari MUI ya Jadi sudah tersertifikasi halal Plus juga sudah terdaftar di BPOM Kemudian Di belakang parfumnya Ini ada ingredients Atau bahan-bahannya apa aja Kemudian ada kode produknya Dan ini dibuat di mana Parfum ini tuh bukan parfum cowok ya Tapi untuk perempuan Di sini juga sudah tertera nih For her Jadi buat perempuan ya Tapi aku bakalan nge-review deh Karena parfum ini tuh enak banget wanginya Oke Nah, sekarang kita bahas dalamnya nih Seperti apa Ini tuh sebelum kalian buka aja Wanginya udah kecium banget Di kemasannya ini Asli wanginya Uh, enak banget deh Dan ini tuh Juga sebelumnya tuh Pasti ada plastiknya seperti ini Tapi tadi aku buka ya Kayak gitu Oke Kita buka yuk Nah, isinya itu Seperti ini guys Nah, kemasannya aja lucu banget ya Kecil terus Terus ungu kayak gini nih Terus atasnya ada nama Amber Elixir Mystery Oke Sekarang kita bahas yuk Bahan-bahannya ada apa aja Amber Elixir Mystery ini Untuk bahan-bahannya itu Ada Orange Kemudian Red Lily Dan juga ada Amber itu sendiri ya Nah, untuk yang top notes Atau wangi pertama Yang bakalan kalian cium Itu Wanginya Ini wanginya itu Wangi seger Karena dari wangi orange Hmm Salah Salah nyemprotin Ini sebelah sini Ah Kelihatan nggak Tuh, kayak gini ya Ah Wanginya Wangi pertamanya seger Tapi nggak Nggak seger menyengat gitu Pokoknya Seger banget wangi pertamanya Karena ini aroma orange Kemudian nih Setelah lama Nempel Atau aroma middle notes Aroma yang kedua Wangi bunga Red Lily Wangi bunga Red Lily Kemudian Agak lama Wangi Akhirnya ya Wangi base note-nya itu Adalah dari wangi Amber-nya itu sendiri Wangi amber itu Lebih ke harum aroma hangat Gitu ya Kemudian Lebih ke aromanya manis Nah, ini tuh Kayak gitu wanginya Enak banget deh Ini bikin relax banget Dan parfum ini tuh Cocok banget Dipake ketika Aktivitas Malam hari Biasanya ya Karena Enak banget deh Ini kalau untuk Acara ke pesta Kekondangan Ini enak banget Wanginya Aku suka banget Wanginya Asli Ini nggak Nggak menyengat Nggak bau nyong-nyong Kayak gitu Nggak Next Sekarang Sekarang aku mau Ngasih Tips Supaya Penggunaan parfumnya itu Atau wangi parfumnya itu Tahan lebih lama ya Yang pasti tadi Kita sudah menyemprotkan Ke Ariana Di bagian tangan Disini Kemudian Kalian juga bisa Semprotin Ke area leher Kayak gini Atau di belakang telinga Disemprotin Di belakang telinga ya Kayak gitu Disemprotin Atau bisa juga Ke bagian Lutut Yang bagian dalam So Kesimpulannya Untuk parfum yang ini tuh Ya Parfum Amber Elixir Mystery Ini recommended banget Untuk kalian Teman-teman Perempuan nih Yang pengen Punya parfum Yang kemasannya lucu Kayak gini Ya Lucu banget nih Dan ini beda banget Dari yang lain Kemasannya elegan Premium banget deh Dan wanginya itu Nggak wangi menyengat Gitu ya Tapi Tipe wanginya itu Sensual Lembut Terus Bikin relax banget deh Ini Pas banget Buat kalian Oke Itu aja Review parfum Kali ini Kalau misalkan Ada yang Mau request Parfum Apalagi nih Yang harus Kureview Gitu ya Silahkan boleh banget Tinggalkan di kolom komentar Oke Terima kasih Sudah menyimak Jangan lupa untuk Klik like Share Comment Dan subscribe Channel ini Biar di dunia Makin rajin Untuk upload video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Daaah Biar di dunia